Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sobat kreatif sebelum kita mulai ke tema belajar bareng kita kali ini Seperti biasa ya doa terbaik yang bisa diselipkan dari seorang pemula Sehat sukses lancar jaya buat semuanya dimanapun berada Tetap semangat dalam berkarya terus belajar bertahap ya Kita belajar bukan sampai kita bisa ya sobat kreatif Tapi sampai kita paham dan mampu memperkecil setiap kesalahan Tidak usah punya target yang besar untuk ukuran seorang manusia Karena kesempurnaan bukan tugasnya ya Yang terpenting kita punya niat dan tujuan Tentunya semangat yang besar agar apa yang kita pelajari dari helak tiap helak Terus lebih baik lagi ke depannya insya Allah Oke dan masih sambungan tema belajar bareng kita yang kemarin ya Jadi di kesempatan kali ini juga saya akan memakai mesin LAS yang sama dalam praktek kali ini Yaitu pakai mesin LAS MIG BECUM 140 ya Sesuai judulnya dan sesuai tema yang akan kita pelajari bersama Yaitu cara LAS MIG dengan wire flow core atau pengelasan MIG dan pagas Pada media yang mempunyai jarak yang renggang ya sobat kreatif Oke dan kita coba mulai dari teknik dasar yang pertama yang biasa saya lakukan dalam pekerjaan saya Di sini saya sudah siapkan ya media praktek Kebetulan biar lebih real dan lebih mudah dipahami ya sobat kreatif Saya praktek pada pekerjaan langsung saja Kebetulan di sini saya mau buat tangga lipat ya Yang sengaja tidak saya sesuaikan hasil potongan pada ujung sambungannya Agar menghasilkan jarak yang renggang Seperti yang bisa sobat kreatif lihat ya di tayangan video Yang pertama jika sambungan jarak yang renggangnya seperti dalam video ya Yang satu rapat dan yang satu lagi renggang seperti itu Saya akan mengunci terlebih dahulu bagian yang rapatnya ya Untuk memulai pengelasan saya akan ambil dari sudut yang paling renggang Dengan cara pergerakan wire atau lelehan kita tarik dikit demi sedikit ya Agar tersambung dengan sisi sambungan lainnya Jika sudah tersambung pergerakannya bisa kita lakukan sampai pengelasan Atau kita pertahankan sampai pengelasan selesai ya sobat kreatif Bisa dengan cara pergerakan zigzag atau searah ya seperti itu Untuk alasan kenapa saya selalu memulai dari jarak yang lebih renggang Bukan dari titik yang rapat Sedikit dari pengetahuan saya potensi melintirnya sambungan Ketika terkena panas lebih besar ya Ketika saya melakukan pengelasan dari titik yang rapat Daripada yang sebaliknya atau yang renggang Meskipun masih bisa aman dilakukan ya Dengan cara yang benar tentunya ya sobat kreatif dalam pengelasannya Tapi lebih sulit menurut saya Karena kalau memulai dari jarak yang rapat terlebih dahulu Panas pada media sudah terkumpul ya Dan media lebih rapuh biasanya Jadi ketika lelehan mulai masuk pada jarak yang renggangnya Akan lebih rentan bolong melebar Dan lelehan jatuh ke dalam ya sobat kreatif Itu pun sedikit dari pemahaman saya ketika mempraktekannya ya Dan dalam pengelasan seperti ini tentunya Yang sangat berpengaruh besar adalah dari poltase Atau berapa besar arus yang diperlukan Dan seberapa sensitif kita merasakan Dan melihat setiap lelehan pada media Sudah pas kah atau malah numpuk Atau sebaliknya ya malah ke dalam seperti itu Oke dan kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya Kita bisa coba ratakan dulu Baiklah dan untuk praktek yang kedua Kita coba pengelasan sambungan yang sebaliknya ya Dengan posisi jarak renggang yang sama Jika yang pertama kita melakukan pergerakan dengan Pergerakan jik jag ke samping atau searah seperti itu Kita juga bisa melakukan pengelasan dengan cara Menarik lelehan wire langsung di sepanjang jarak sambungannya Dengan terus menambah setiap tingkatan Agar bisa terhubung dengan sisi sambungan lainnya Seperti itu ya sobat kreatif Perbedaan dengan cara yang sebelumnya Biasanya cara ini akan lebih sulit ya Jika kedua sambungan adalah hasil potongan Kalau dalam video kan kita memulainya dari media hollow Yang utuh seperti itu ya sobat kreatif Bukan hasil potongan jadi lebih mudah menurut saya Tapi itu pun kalau media yang dipakainya benar-benar tipis ya Tapi kalau medianya sudah di 1,5, 1,8 atau 2 mili Seperti itu aman-aman saja menurut saya Baiklah kita lanjutkan ke cara yang ketiga ya sobat kreatif Di cara yang ketiga ini saya akan mempraktekan dengan cara sambung kawat Seperti pengelasan ting atau MMA yang sebelumnya kita pernah praktekan juga Di bagian ini seperti halnya dalam pengelasan kawat ya Dalam pengelasan kawat sambung dengan las MMA atau elektroda Kita perlu mengatur arus ke posisi yang pas ya untuk melelehkan kawat bantunya Kita bisa memulai mengikuti ujung dari kawat bantunya Dengan terus menekan lelehan agar bisa mendapatkan penetrasi yang pas pada media di bawahnya Kalau menurut saya ini lebih seperti cara saya dalam praktek pengelasan ting di media besi Yang pernah saya buatkan videonya ya Jadi sobat kreatif bisa mengeceknya sendiri Untuk memahami penjelasan di bagian yang ini ya sobat kreatif Kalau mau memakai cara ini atau mencoba mempraktekannya Kalau pengelasan sambung kawat dengan las MMA atau elektroda Kan biasanya dijatuhkan ujung busur di atas kawat tambalnya ya Kalau disini hanya ambil sedikit lelehan dari ujung kawat tambalnya Semoga bisa dipahami ya sobat kreatif Oke kita lanjut lagi ya ke cara yang keempat Atau cara yang terakhir yang biasa saya lakukan dalam pekerjaan saya Untuk pengelasan jarak yang renggang seperti ini Sama halnya dengan yang sebelumnya ya Disini saya akan pakai kawat bantu juga Hanya memakai media paku atau besi beton kecil Jadi tidak pakai kawat seperti itu ya Cara ini biasanya dipakai di jarak yang memungkinkan Atau yang benar-benar over ya Jarak renggangnya ya sobat kreatif Yang berbeda dari pengelasan mic di media paku seperti ini Kita memulai pengelasannya dari badan kawat tambalnya yang kita lelehkan ya Dan lelehannya kita tarik ke sisi sambungan lainnya Jadi tidak mengikuti pergerakan wire ya sobat kreatif Posisi paku atau beton terkunci di bagian tengah sambungannya Kalau teknik yang ini sama dengan pengelasan MMA di jarak yang renggang ya Dengan kawat tambal yang besar Sama saja caranya ya Oke dan baiklah sobat kreatif Cara yang mana yang menurut saya lebih kuat pada hasil sambungannya Sebetulnya untuk semua cara cukup kuat ya Tergantung dari setiap seniman dalam pengelasannya Hanya yang menurut saya yang benar-benar kuat adalah dari cara yang terakhir ya Atau yang keempat ini Dengan sambungan memakai bahan tambal yang sesuai dengan jarak renggang pada media yang dielasnya Mungkin kelemahannya cara ini biasanya kalau dilakukan di media yang berbahan benar-benar tipis Di bahannya yang tipis seperti itu ya Bahan tersebut biasanya di bagian sisinya akan cembung keluar atau melengkung ke dalam ya sobat kreatif Karena panas yang berlebih yang diakibatkan kebutuhan lelehan pada kawat tambalnya yang harus besar ya Itu mungkin sedikit dari pengetahuan saya sebagai pemula ya sobat kreatif Jadi saya balikan lagi sama sobat kreatif semuanya Mau coba praktek dengan cara yang mana Oke dan baiklah sobat kreatif mungkin seperti itu pembahasan dan praktek kita di kesempatan kali ini Semoga bermanfaat ya untuk semuanya Maafkan saya jika banyak lancang dalam berbincang banyak suram dalam tayangan Ya saya pribadi tidak akan lebih baik tanpa adanya sobat kreatif Yang senantiasa mengingatkan mengarahkan dan memberi masukan pada channel ini Oke sobat kreatif apakah kalian tahu skill yang luar biasa menurut versi HDK ya Adalah ketika orang lain yang selalu berpikir bahwa kita selalu lebih baik Meski kita sendiri dalam keadaan tidak baik-baik saja ya Jadi kita aminkan saja Semoga kita bisa jadi salah satu orang yang gemar memberi hal positif dan bermanfaat pada orang lain Tanpa harus tahu ya setiap masalah yang kita hadapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!